...waktu saya putuskan mau menikah lagi. Baik, terima kasih Pak Ahok atas waktunya. Ijin kita itu bisa dikatakan senasib tapi beda kasta dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Seperti apa sih supaya setegar Pak Ahok? Terima kasih Pak Riyadi. Kata orang. Tapi kita harus berani mentanggung jawaban kenapa kita ambil tindakan ini. Biasanya sama kita kan. Waktu saya putuskan mau menikah lagi. Pendukung-pendukung saya itu marah. Termasuk tim politik saya marah. Bapak langsung gak laku katanya. Tapi mama saya bilang sama saya, Kau kamu gak mau nikah nih, Ahok? Ini mama bukan sombong ya. Ini teman-teman mama udah ngomong lho. Ini kau mau ngumpulin dua gerbong kereta api calon istri Ahok? Mungkin kekumpul lho kita katanya. Ini bisa repot kata mama saya. Nanti kamu tinggal, saya mau tinggal sama kamu. Ini udah kenal. Ini Tuhan juga tuntun udah jelas nih. Kata mama saya kan jarut panjang lah cerita sama jarut. Ya kok kamu gak putusin menikah? Kamu keluar kamu mau lontang lantung situ sini. Pacaran-pacaran. Gosip-gosip sama orang. Dateng ke hotel sama sini-sini. Itu lebih memalukan. Orang mengatakan kamu apapun. Tahu kamu punya anak. Tuhan kasih kamu karunnya. Istri yang baik. Anak yang baik. Orang akan melihat itu satu kebenaran. Jadi kenapa takut apa kata orang? Teman politik saya bilang, Ahok, kamu kira itu si ACB itu yang kita kenal? Itu harmonis rumah tangganya. Enggak. Kok kasih tau lu. Istrinya punya pacar. Suami punya pacar sendiri itu. Lalu kau ke acara, pura-pura baik. Cuma pura-pura baik. Tidur pun gak satu ranjang. Saya bilang, Jadi kamu itu aja untuk menjaga pencitraan. Saya bilang, Itu gak ada dasar iluminasi firman Tuhan. Saya bilang. Kalau ada, Ada lagi teman saya bilang, Hock, ini kesempatan tuh Hock. Lu sekarang populer, Fans banyak, Duit juga gampang. Lalu mau kerja dimanapun, Lu juga gak jelek-jelek banget lah. Wah, lu bisa pacaran-pacaran, Ya dua malam aja lah. Paling lama pacarannya, Terus ganti-ganti-ganti. Terus saya bilang, Itu yang menarik itu. Tapi masalahnya, Saya bilang, Kalau saya ditanya pertanggung jawaban Dunia akhirat, Gak ada dasar firman Tuhannya. Untuk menjelaskan itu semua. Tapi kalau bilang, Kenapa cerai, Kenapa nikah lagi? Seluruh Alkitab Anda buka. Saya bisa jelasin iluminasi. Yang saya dapat. Saya bisa bikin satu buku tuh. Setiap hari, Saya membuat keputusan yang sangat sulit. Tapi kalau yang itu, Gak bisa sih. Gak ada dasarnya. Jadi kalau ada dasar seperti ini, Saya gak takut kata orang. Nanti orang akan tahu juga kebenaran. Kebenaran gak bisa disembunyikan. Nah ini prinsip-prinsip, Apa di jaman medsos sekarang, Anak muda ya. Kalau Anda dengerin, Apa kata orang di medsos, Anda gak bisa hidup. Jadi lebih baik, Apa kata Tuhan kepada saya? Tentu ikut Tuhan ada dua cara dong. Gak mungkin Anda tambah ikut Tuhan, Tambah benci orang. Gak mungkin. Atau ikut Tuhan, Anda suka cita hilang. Bisa gitu ya. Kadang-kadang kita nih, Manusia beragama di Indonesia, Gak ngerti kata berhala lama-lama. Gak ngerti kata berhala lama. Terima kasih.